Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel sembilan Jangan lupa subscribe Tonton video ini sampai selesai Jangan di skip Ini video tutorial Khusus untuk Jajaran kawan-kawan operator sekolah Untuk penginputan atau validasi data Melalui SIMPPPK Oke langkah pertamanya Langsung saja Langkah pertamanya Kawan-kawan login Maksud saya Buka link berikut ini Kemudian Kita buka Di halaman ini Kita diminta untuk memasukkan Kode kabupaten masing-masing Kita klik lanjut Kemudian sampai terbuka Masuk ke user dan password Usernya sendiri Menggunakan PSN masing-masing sekolah Dan untuk Passwordnya Silahkan tanyakan dengan Kabupaten kabupaten masing-masing Kita masuk Halaman awalnya Dia meminta Di sini ada Silahkan Bapak Ibu lengkapi data dengan benar Maksudnya di sini data yang dengan benar adalah Penanggung jawab Dari validasi Di SIMPPK ini Untuk penanggung jawabnya sendiri Saya menggunakan Kepala sekolah Kita inputkan Nama validator Jabatan Kelas sekolah Email Kemudian nomor telpon NIP Dan nomor HP Oke Kita coba ya Kita inputkan Kita masukkan Nama Nama lengkap Kemudian NIP Kemudian nomor HP Jabatan Kepala sekolah Email Kemudian Kemudian Lalu Kemudian Telepon sekolah Kalau memang tidak ada Kita lanjut Pasian tonal saja Lanjut Setelah masuk di sini Nanti kita akan masuk Rombol Rombol di sini juga Ada jumlah siswa Tinggal kita Tinggal kita perbaiki di sini Tinggal kita Jumlah rombolnya Ada berapa Tinggal kita Perbaiki apabila Masih ada yang Lumpas Dengan data real Untuk data rombol Setelah itu kita lanjut Lanjut di sini ada Data pegawai Di data pegawai ini Di sini kita memvalidasi Data kita Misalnya di sini ada Keterangan di sini Sumarmi Statusnya PNS Betul Biarkan checklist Guru kelas Kemudian Statusnya aktif Keterangannya Kita kosongkan saja Kemudian Tri Joko Dia guru agama Islam Betul Kemudian di sini Ada kepala sekolah Dan selanjutnya Kita lihat Apakah ada Guru yang memang Statusnya dia Misalnya Salah Salah di status Atau salah Atau pelajaran Tinggal kita Perbaiki Termasuk di sini Keterangannya Statusnya aktif Atau tidak Tinggal kita cari Apabila memang Ada guru yang Sudah tidak aktif lagi Tinggal kita klik Di status Di tanda panah Ke bawah ini Kita klik Nanti di sini Akan muncul sendiri Tinggal kita pilih Salah satu Apakah dia pensiun Mutasi Atau pindah sekolah Maksud saya Sudah tidak aktif lagi Tanpa keterangan Dan lain sebagainya Berhenti Mengundurkan diri Cuti sakit Dan lain sebagainya Tinggal dipilih Untuk memilih Memvalidasi status ini Diharapkan kawan-kawan Berhati-hati Jangan sampai Salah Pilih Karena apabila Salah pilih Nanti Validasi data Kita malah Tidak sesuai Dengan data real Oke Setelah selesai Di data ini Data pegawai Kita klik lanjut Di klik lanjut Ini adalah Apabila kita Ini kita masuk ke data lanjutan Lanjutkan Di data lanjutkan ini Kawan-kawan misalnya Ada guru yang masuk ke sekolah kita Tetapi dia belum terdata di aplikasi ini Disinilah fungsi kita untuk menambahkan Misalnya Nah misalnya disini Kawan-kawan bisa lihat disini Jumlah guru belum masuk ke aplikasi SIM PPK Pastikan hanya memasukkan data guru yang sekolah induknya di sekolah ini Artinya apa Yang memang guru tersebut induk di sekolah kita Tapi belum terdata di aplikasi SIM PPK ini Jadi kawan-kawan menambahkannya disini Misalnya Yang masuk ke sekolah kita tersebut yang belum terdata Itu ada Dua guru PNS Tinggal kita pilih Misalnya guru PNS nya guru kelas Kita masukkan statusnya dia PNS Jumlah gurunya misalnya 2 Lalu klik Lanjut Oke Kita klik lanjut Nah disini Setelah disini Ini tahap selesai Kawan-kawan tinggal klik setuju Kemudian kirimkan data Namun sebelum dikirimkan data Pastikan dulu data yang validasi kita sudah benar Oke Apabila memang tidak ada penambahan guru baru Kita tidak usah Memilih Di kolom ini Itu ya Oke Tinggal kirimkan data Kemudian selesai Sekian video dari saya Semoga dapat dipahami Yang kurang jelas silahkan komen di Kolom komentar di video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Slide Terima kasih.